Terima kasih Pak Mirsa, Anda masih bersama kami di Jagov Business dengan tema bagaimana meningkatkan kembali ekspor furniture kayu dan handicraft sebagai produk unggulan Kabupaten Jepara. Kami juga mengundang Anda Pak Mirsa untuk bergabung bersama kami di Lentelfo 024356973 kali. Baik saya bergeser ke Pak Maskur, Pak Maskur ini adalah Ketua DPD Himki Jepara. Ini Bapak ini sudah menekuni sebagai di industri mebel ini 18 tahun, usia yang bukan sedikit tapi sudah cukup panjang ini ya. 18 tahun berkutik di industri mebel, apa yang membuat Bapak jatuh cinta dengan industri mebel? Mungkin ini menjadi sebagai mata pencarian, awal-awalnya seperti itu. Jadi memang kami bukan dari basis industri mebel sebenarnya, kami bukan hasil orang Jepara kan, tapi ada peluang bagus di industri mebel ini ya, dimana memang Jepara, apa yang dikatakan Pak Wabut tadi, tahun 1998 sebagai booming ya, booming. Dimana permintaan sama penawaran itu begitu, spreadnya terlalu jauh ya. Pesaing dari Indonesia juga tidak terlalu banyak, walaupun sekarang ini sudah mulai bermunculan kan seperti itu. Tapi Anda sudah bergabung pada saat itu ya? Sudah, sudah. Jadi kita mulai tahun 2001 ya, 2001 kita mulai, baru mulai walaupun kita sudah masuk di area setelah booming. Mas Bila Raja kan gitu lho, kan tapi secara rasa, bisnis furniture masih bisa, masih menjanjikan kan gitu lho. Jadi ya, itulah mengapa kami harus bergelur di sini saat itu. Yang lain, mungkin panggilan lah ya, karena kami saat ini tinggal di Jepara, dimana... Tapi bukan penduduk Jepara lho? Bukan, ya kan tapi... Ini unik ya, pemirsa. Kami harus sepertinya lah seperti itu. Mas, gue sudah jadi warga Jepara. Mas, sudah jadi warga Jepara ya sekarang. Jadi begini Pak, di Jepara itu memang menyambung apa yang dikatakan Pak Wabut itu ya, mengapa kami harus berelurus di situ. Di Jepara adalah salah satu, mungkin satu-satunya menurut saya saat ini, kota yang sebagai surga industri mebel. Jadi, kami sebagai asosiasi yang tidak hanya berdiri di Jepara saja untuk bagaimana bisa mencari sesuatu, kan gitu kan. Kita datang karena Himki ini ada di sekitar 12 DPD secara nasional ya. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa Jepara ini adalah satu-satunya kota tertata secara alami ya, untuk industri mebel. Surganya mebel begitu? Ya, surganya mebel lah seperti itu. Satu, itu. Yang kedua, contoh infrastruktur industri mebel memang di Jepara itu sudah tertata secara alami. Beda kayak kota lain ya. Kota lain itu untuk menjadi pengusaha mebel itu harus secara finansial. Itu memang harus besar. Contoh kayak misalnya kita membuat industri mebel, kita harus punya show mill sendiri, calendria sendiri, semua. Terus disendirikan gitu. Di Jepara ini memang sinergitas UKM 1 dengan UKM lain ini memang bersinergi. Apa yang dikatakan Pak Andang tadi ada sekitar 12 ribu perusahaan yang bergabung di sini. Jadi di Jepara itu industri mebel itu tidak hanya sekedar bagaimana memproduksi mebel. Pedagang kayu sudah ada di situ. Penggergajian, kita tidak usah seorang pengusaha di Jepara itu tidak harus memucapai pembeliannya di sini. Kita beli kayu, kita jasakan ke orang lain. Jadi intinya tidak terlalu butuh modal terlalu besar sebenarnya untuk menjadi pengusaha di Jepara. Sudah ada network. Networknya itu sudah berhasil alami. Yang selanjutnya berkenan dengan material. Di kota-kota lain kita, misalnya kita akan berusaha untuk industri mebel gitu ya. Bagaimana mencari material aja mungkin susah ya. Legalitas dan sebagainya. Jepara satu-satunya kota yang sampai saat ini masih berjalan. Material masuk ke Jepara otomatis legal. Ini yang menjadi keberuntungan kami-kami sebagai pengusaha ya. Jadi tidak ada di sana, oh kayu ini ilegal, kayu ini. Tidak. Karena apa? Ada perda di sini. Ada perda. Di mana perda industri ini sangat mendukung kami sebenarnya bahwa semua tertata ya. Semua tertata. Selanjutnya di Jepara memang apa kami harus ini? Talenta mbak sebenarnya. Di Jepara itu punya, masyarakat Jepara itu punya talenta untuk industri mebel. Beda dengan orang-orang atau mungkin tukang-tukang di luar Jepara itu memang beda. Talenta lah sebenarnya gitu ya. Talenta bagaimana mengukir, talenta sebagai tukang kayu, ini memang beda. Talenta ada networking tadi ya yang membuatkan itu. Makanya sebutannya kan pengerajin, bukan tukang. Bukan tukang, pengerajin misalnya. Oke. Membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih rajin. Itu namanya pengerajin. Iya, iya. Pak Maskur, sebelum saya tanya ke Pak Wabub dan Pak Andang, saya penasaran selama 18 tahun Bapak menjadi pengusaha di industri mebel ini, lebih banyak sukanya atau dukanya Pak? Ya, banyak sukanya lah sebenarnya ya. Karena mengapa saya harus bertahan kalau nggak suka kan gitu kan? Oke. Banyak sukanya, walaupun memang kita harus diperlas untuk berpikir bagaimana menyesuaikan dengan keadaan ya. Karena satu, persaingan tetap berjalan. Perkembangan teknologi harus kita menyesuaikan. Perkembangan market harus kita sesuaikan. Jadi bagaimana kita harus menyesuaikan sebenarnya. Nilai tukang rupiah juga? Sama suka. Antisipasi-antisipasi hal-hal yang kayak gitu harus kita beda-beda dan prediksi secara seperti itu. Pak Andang, pasti ini kadin di Jepara ini berbeda dengan kadin-kadin yang lain ya. Karena di sini spesifikasinya ke mebel. Apa yang dilakukan kadin selama ini untuk merangkul teman-teman pengusahainya supaya tetap survive begitu Pak? Sebetulnya, di Jepara juga seperti di daerah yang lain, itu semua jenis usaha ada di sana. Tapi memang di Jepara, karena memang Jepara ini adalah kota mebel, itu furniture, mebel dan kerajinan ini menjadi satu leading sektor di dalam pengembangan industri di Jepara. Satu hal yang menarik di Jepara itu adalah industri di Jepara itu lebih banyak mass production. Jadi padat karya, bukan padat modal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Maskur. Finance itu bukan satu-satunya. Sehingga memang ketika kita kadin itu ada pembinaan, terutama di sumber daya manusia ini sangat penting. Karena semuanya ini nanti akan bersinergi. UMKM, UKM ini akan merupakan satu sinergi. Sehingga mereka sama-sama semuanya punya kesempatan berusaha. Industri mebel ini kan bersinergi dengan usaha-usaha yang lainnya, properti, kemudian juga infrastruktur, ekonomi kreatif, itu kerajinan. Karena kalau properti di hotel misalnya ya Pak, selalu membutuhkan furniture. Produk interior, produk eksterior, kemudian hospitality, hotel dan semuanya, semuanya membutuhkan itu. Sehingga ketika satu usaha misalkan properti itu turun, trennya turun, maka industri mebel ini juga mengikuti. Secara tidak langsung berimbas juga. Berimbas di situ. Termasuk juga distribusi. Ketika harga bahan BPM naik, industri juga terpengaruh. Karena ini juga... Kalau melihat ke pengusaha mebelnya ini Pak, masih di tahun 2019 ini masihkah banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru Pak? Ya, saat sekarang ini banyak pengusaha baru, terutama di anak-anak muda. Ini mereka sudah mulai di situ, terutama karena ini generasi milenial, mereka dengan online. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Maskur, di Jepara tidak mesti harus dengan finance, harus punya pabrik sendiri yang besar. Tapi dengan bersinergi antara mereka yang punya usaha rumahan dengan para pemasar ini yang sudah mulai dengan bisnis online ini bisa bersinergi. Memunculkan banyak usaha-usaha baru yang disitu. Ide-ide apa yang dimunculkan dari kaum milenial ini Pak? Satu, mereka akan melihat satu produk-produk yang lebih bisa gampang didistribusi. Contohnya? Furniture yang bentuk simple, kemudian tidak besar packingnya, karena sekarang rumah juga minimalis. Kemudian banyak sekali industri-industri kreatif yang asalnya dari kayu, kemudian industri juga ada pengolahan limbah dari mebel menjadi satu produk kreatif yang nilainya kadang lebih tinggi dari furniture itu sendiri. Pak Wahbub, ini pasti senang sekali ya melihat warga Jepara ini semakin berlomba-lomba dalam industri mebel. Apa sih yang dilakukan Pak Perintah, Pak? Tentu ya. Jadi kita sering melakukan satu pembinaan-pembinaan kelompok melalui teman-teman dinas ya, OPD yang ada di Jepara. Kooperasi juga melakukan satu pembinaan tentang bagaimana pengelolaan manajemen itu. Terus kemudian indak ini, industri dan perdagangan ini lebih mereka berbicara terkait dengan bagaimana menghasilkan sebuah produk. Nah, melalui teman-teman itu dilakukan sebuah pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok kecil yang ada di wilayah-wilayah. Maka saya sepakat dengan Mas Andang tadi menyampaikan bahwa sekarang itu kreatifitas anak muda nampaknya sangat luar biasa sekarang. Jadi yang dulu dia bergerak mungkin berfikirnya bagaimana kemudian membuat meja yang dari kayu dengan ukuran yang besar gitu ya, kursi atau almari gitu. Sekarang kerajaan yang kecil-kecil, jadi dia memanfaatkan limbah. Jadi warga masyarakat itu limbah kayu yang serpian-serpian yang kecil-kecil itu, mereka masih bisa digunakan misalnya seperti kandungan kunci. Bahkan arlojicam itu juga dari kayu gitu ya, terus kayak kapal-kapal kecil gitu. Nah, ini produk-produk mereka gitu. Jadi merubah paradigma bahwa kalau furniture itu identik zaman old, sekarang zaman now juga furniture. Betul begitu ya, Pak Mas Kun senyum-senyum dari tadi ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus cedah dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jago Bisnis, kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih.